Halo guys welcome to default YouTube channel hari ini gue mau nge-share kalian mengenai bagaimana cara untuk menjadi partner YouTube di tahun 2023 ini jadi kalian yang udah mulai bikin-bikin channel YouTube pasti pengen dong mendapatkan penghasilan dari YouTube tapi ada ada syaratnya syaratnya apa karena kita langsung ke studio ya sudah YouTube dari sini kalian bisa pilih Hai eh ini studio ya jangan ada ada studio lah tuh dari sini bisa juga misalkan dari YouTube YouTube ini mah juga ada sini kalian bisa pilih untuk langsung ke studio YouTube studio nanti dari YouTube studio masuk alaman ini disini kalian pilih aja ke penghasilan bisa nanti mulai dari di dashboard dan bisa ke penghasilan jadi partner kalian yang belum monetize pesim alamnya nanti seperti ini gimana cari ini tes ada syaratnya pertama kalian harus punya subscriber sebanyak 1000 minimal 1000 pas ribu lah 1000 boleh 1001 apalagi lebih bagus lalu juga kalian bisa memilih dua syarat kedua dipilih kalau kalian videonya video biasa video-video yang dia yang cukup panjang enggak video-video pendek kalian bisa memenuhi syarat yaitu 4000 jam tayang dari videonya atau kalau kalian fokus kepada video-video pendek di channel YouTube kalian kalian bisa mendapatkan 10 juta view dari di video pendek kalian jadi 1000 jam tayang dengan 4.000 eh 1000 subscriber dengan 4.000 jam tayang atau 1000 subscriber dengan 10 juta view untuk video pendek gitu Oke kalau kalian lama menu itu langsung kalian ajukan aja subscribernya nanti ada verifikasi dua langkah diaktifkan juga lalu tidak juga tidak boleh eh melanggar pendoban komunitas saya nanti di sini ya pelajar lebih lanjut pokoknya kalau kalian sehat-sehat aja sih bisa lainnya skip ya enggak tidak melihat tidak ada pelanggaran Oke kalau kalian sudah memenuhi itu kalian bisa ajukan nanti buat jadi partner YouTube setelah jadi partner gitu penantiakan seperti ini tanah nah dashboardnya dashboard sudah ada pendapatan disini disini belum mencari tidak ada syarat-syarat lagi disini udah ya oke eh eh gue mau share sedikit mengenai gimana sih gua gua dulu dapetin monetize jadi tahun lalu itu gub gua mulai YouTube itu datang 2009 kita kira ya udah lama tapi tahun lalu gua mencoba untuk monetize karena punya satu video yang mencapai jam tayang yang 4000 tidak ada video gue yang sengaja mencapai jam tayang nah jam tayang di video gue udah 6500 kalian dan perlu untuk jam tayang 4000 dalam satu tahun ya atau sepuluh juta view dalam tiga bulan ini harus 10-10 juta gua nggak mungkin ini view total channel gua cuma segini karena gua nggak main video pendek gua main video panjang-panjang jadi gua mainnya sini 6 juta lalu pendapatan gua 150.000 selama kita ngomongin ke sini jadi gua punya konten yang bikin jam tayang gua jadi banyak nih dia kontennya nah konten video ini meng carry channel gua untuk 4400 jam tayang sejak dipublish jadi dari sini gua dapet 300 subscriber dan 4000 jam tayang saya itu berusaha buat nambahin jam tayang lagi nah nah buat kalian yang channelnya masih masih baru mulai gua saranan sih kalian pikir-pikir dulu kalau misalnya mau beli subscriber atau beli jam tayang atau view buat channel kalian supaya monetize kenapa karena tidak selalu monetize itu menguntungkan kalau kalian beli jam tayang katakanlah jam tayang ini kali ini kalian bayar 500.000 atau 200.000 lalu bayar ini untuk 1000 subscriber katakanlah 500.000 yes 500 marah satu juta kalian habis buat monetize channel gitu ini bayar subscriber kalian beli bedanya kalian beli itu kalian bisa rugi malamnya untung kenapa karena kita ke dashboard lagi ke channel politik pendapatan kalian itu dihitung bukan dari awal kain buka channel tapi dari kalian eh monetize jadi ini nih nah di pendapatan gua itu Hai 2022 pendapatan gua itu 0 dimulai dari nol guys Hai kenapa karena saya mau monetize dari tanggal ini 27 Juli lah sekitar setelah sekian ke monetize lalu baru memulai dapetin penghasilan Hai nah sampai ke Hai sekarang jadi dari tahun 2013 nggak ada penghasilan jadi kalau lu punya channel tapi lu beli jam tayang sama subscribernya dijamin itu tidak menguntungkan gua kebetulan punya video yang viral ya jadi bisa monetize Oke tapi itu kembali lagi kepada pesan kalian 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 mau up channel kalian bikin konten yang bagus atau kalian beli jam tayang atau beli subscriber atau beli keduanya gitu kalau gue saran sekalian bikin konten yang bagus ya buat channel kalian supaya menguntungkan juga kapan bisa gajian nanti gajiannya setelah kalian mencapai 100 dollar ya kira-kira revenue lifetime ini 1 juta 500 nanti kalian baru bisa mencairkan pendapatan kalian dari YouTube Oke ini aja sih halo ah cukup sekian dulu video dari saya nanti kalau ada yang kalian mau tanyakan kalian bisa komen ya di bawah nanti bisa gue jawab langsung atau gue bikin video video kelanjutan dari video ini sampai ketemu di video selanjutnya dadah